Yes, masih di Yuin Staycation Mesir Asoy Akhirnya nyampe juga kita istirahat sekarang di daerah Siwa Masih pasir, pasir guys Masih pasir, pasir Ini daerah rumah sini kayak berada di jaman-jaman rasul-rasul ya Jaman rasulullah gitu waktu itu berda'wah Karena jenis rumahnya tuh bener-bener masih kayak jenis rumah Arab gitu ya Dia batu-batu, bentuknya kotak begini doang Nih kayak gini nih Tapi Masya Allah liat tuh Langsung ditemenin sama bulan Ini bulannya tuh disini tuh kayaknya deket banget Ya, kayak deket banget Oke, kita di daerah Siwa Jadi daerah Siwa ini tuh termasuk daerah petujuan turis Yang ingin adventure di Mesir Adventure apa? Adventure main pasir Ya besok kita akan adventure main pasir Tapi sebelumnya kita mau ngerisi dulu nih kita nginep Kita dapet tempat di daerah Siwa Ya, namanya adalah Kosor El Salam Ini bentuk kayak gini nih Oke, bentuk kayak gini nih Ini kayak resort gitu Jadi tempat parkirnya luas Oke, kita akan ngeliat ke dalam ya Kayak gimana, tempatnya sih enak Cuman emang gaya-gaya model tradisional Arab Gitu, kita akan liat ke dalam Nih Ya, ini kayaknya ada Ini yang barunya nih Ini gedung yang baru Ini gedung yang lama Ini mungkin ya Nggak tau ya Oke, begitu kita masuk Ini masuk gerbang Langsung kita di Kasih dengan Kolam berenang Wih, kolam ini lucu banget Viewnya lucu banget guys Oh my God Tuh, liat tuh Ini enak banget Wih, ini kolamnya juga Ada beberapa kamar Ini kayaknya masih baru nih Ini bener-bener asli Arab banget Ya Ih, bau-bau semanget ya Estetik Kita dapet yang di Lantai 1 Langsung naik Disini ada namanya suite Nah, kita dapet sebelah kanan nih Kita dapet kamar Berapa sini? 101 Waalaikumsum Mari kita lihat Halo, Assalamualaikum Kita lihat ini Kayak rumah Bentuknya Ada meja makan Ada karpet Nah, ini kamar kita nih Kamarnya besar Cuman modelnya Emang model-model lama gini ya Tuh Ada AC-nya Cuman udah ada AC-nya Terus Kita dapet ruang Tamu Disini Dapet TV Cuman disini Nggak ada Nggak ada fan Nggak ada panas Kita lihat Kawar mandinya ya Nih, kawar mandi Itu ada shower-nya Ada mesin cuci juga Terus ini ada dapur Wuuuuh Dapur nggak dapur kotor ya? Nggak Asli bener disini Kayak di rumah Kulkasnya Agak-agak kotor juga Pasong Coba lihat kamarnya ini Yang gimana AC-nya nyala nggak? Nggak Masa? Nggak usah Oke Mau lihat suasana luar dulu Oke Beginilah guys Suasananya Terlihat ke atas yuk Ngebahin Tidak ada apa ya Oh dia langsung kamar-kamar Oh view-nya tadi kemana ya? Oh dari dalam kamar berarti Sudahlah guys Ya udah Kita akan ada disini Beberapa hari Kita lihat besok Reverse-nya akan gimana ya Oh iya Karena disini di Mesir itu Waktunya maju Jadi ini azannya pun Azannya baru jam 9 guys Sengah-sengah jam 9 ya Oke Kita sholat dulu Terus Istirahat Di next day Pagi Sekarang masih jam 8 pagi Masya Allah Pemandangannya Kita lihat nih Ini ada di rooftop Tuh lihat tuh Pemandangannya Hota siwa Jadi kita dapat makan pagi disini Nanti kita akan lihat ya Ini ada Kita lihat rooftop-nya dulu ya Kita lihat rooftop-nya guys Ini di lantai paling tinggi Kita lihat pemandangannya dulu nih Nah ini nih Pemandangannya rooftop-nya ya Nah itu tuh Itu laut atau apa ya Ini disana Hah? Laut ya? Masya Allah Itu tuh Yang biru itu tuh Dan ini dingin Gila dingin banget Ini gurun cuman dingin gitu Ini pohon kurma semua Nah ini siwa itu terkenal dengan kurma Ini pemandangan tadi nih Ke bawah Kayak gini nih Ini apa nih? Ini kayaknya salad Dapet butter Dapet jam Dan ini dinginnya Anginnya Kenceng banget Tadi masih denger suara Keledain Nah itu tuh 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 Dia pada melihara Kambing Wutusnya kambing Ada sup Ada roti Ada biji zaitun Ada telur Roti Terus kita kasih timun Telur Jangan lupa Zaitun yang nanti digigit Nih kayak gini guys Disatuin begini nih Nih Langsung bar-bar aja Kita makan Langsung nih Dimakan begini aja Ini pake yogurt Ketomat Ini lebih enak ini makanan yang terlalu makanan yang belum pernah kalian rasain ya yuk pahit, asam, asin enak ternyata ini kalo di indonesia mahal gak cuman di jaitun? mahal ya? ini udah kayak makanan sehari-hari guys tuh sampe pelimpah ruah gini oke ini kita coba culok dengan si karinya ya oh ini kacang, ada kacang yang bikin beda adalah jaitun bener tuh suara kledai disini pakenya orang-orang transportasinya itu masih pake kledai jadi bukan kuda gimana deh? enak banget ya? kamu pake biji zaitunnya dek mana? kena salatnya gimana deh salatnya dek? enak ya? coba kamu bikinnya di remes-remes gitu ya? kenapa? kurang suka dengan salatnya? gimana? enak? oke jadi emang ini cuman emang buat kesini perjuangannya luar biasa perjalanan sekitar total gue hitung-hitung tuh hampir sekitar 17 jam 16-17 jam ya dan pake jalur darat udah gitu kiri kanan cuman gurun doang sempet ban pecah ada di nama ban pecah gitu ya terus udah gitu pemeriksaan polisi dimana-mana bukan polisi bahkan tentara guys it install dan dia gak boleh dishooting ya bener-bener gak boleh dishooting karena akan sensitif banget dan do not talk politics di Mesir ya oke ntar aja pas lu balik ke Indonesia lu baru ngomongin kita ngapain lagi hari ini cek keseruannya terus masih di you win staycation Mesir asay you win staycation Mesir asay futbol new 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 Terima kasih telah menonton!